Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Mimin Aoi dan selamat datang kembali di channel Aoi Man Hua di video sebelumnya di Fan Immortal Doctor kita sudah melihat ya bagaimana dengan hati yang sangat kesal Feng Hingwei menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Feng Yau dengan sangat terpaksa putra mahkota sendiri merasa bersalah dengan sikap yang ditunjukkannya hari ini dia harusnya bisa berpikir lebih jernih lagi Feng Yau marah dengan ucapan putra mahkota karena pertunangan mereka sudah lama putus Feng Yau meminta agar putra mahkota jangan memanggil Feng Yau seperti yang biasa putra mahkota lakukan selama ini sebab Feng Yau khawatir kalau Li Yuan akan marah Li Yuan ini nama dari pangeran kesembilannya ya pangeran kesembilan pun menyindir putra mahkota apakah dia sekarang sudah tidak menghormati pangeran kesembilan lagi sebagai paman kaisar pangeran kesembilan ini sepertinya saudaranya dari bapaknya putra mahkota meskipun dia saudara dari kaisar dia tetap dipanggil panggilan karena dia tidak menunduki tahta putra mahkota menunduk dan menyadari kelangkana kelancangannya namun emosinya kembali menguncak saat pangeran kesembilan memintra putra mahkota untuk memanggil Feng Yau dengan panggilan bibi kekaisaran putra mahkota berpikir kalau tidak sopan memanggil Feng Yau dengan panggilan bibi kaisar sementara pangeran kesembilan sendiri belum resmi menikah dengan Feng Yau Feng Yau ikut kesal dengan argumen putra mahkota hanya masalah waktu saja sampai putra mahkota akan sungguh-sungguh memanggil Feng Yau dengan panggilan bibi kaisar jadi putra mahkota bisa membiasakannya terlebih dahulu dan karena putra mahkota masih saja memanggil Feng Yau dengan nama depannya siapa sebenarnya disini yang tidak memiliki etikat sopan santu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!